Hai semuanya, aku Ayunda dari ayuindo.com Video hari ini aku bakal review perfume lagi Dan kali ini dari Wardah Sensation Dan disini aku punya 5 wanginya Karena mereka emang punya 5 wangi aja Tapi sebelum itu, aku minta klik like-nya Subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan videoku yang selanjutnya Langsung aja kita masuk ke review-nya Pertama, untuk packaging-nya Mereka ada packaging dusnya Di depan packaging-nya ada nama produknya, nama wangi Dan ada notes dari produknya Kemudian di belakangnya ada komposisi Cara pakai, ingredients, dan juga ada BPOM-nya. Ini isinya 35ml Harganya Rp 55.000 Dan kalian bisa beli di Shopee Untuk link pembelianya bakal aku taruh di bawah Dan kalian tinggal klik untuk belanja Untuk botol produknya, dia terbuat dari kaca Dan ini menurut aku cukup elegan Terus untuk semprotannya, menurut aku dia yang bikin kaget gitu Karena dia langsung kayak nyemprot Tapi pas dia nyemprot, butirannya bakal halus banget Jadi saran aku, kalau kalian pengen pakai parfum ini Agak dijauhkan dari semprotan kalian Biar wanginya menyebar gitu Karena kalau kalian terlalu dekat itu bakal bikin kaget banget Untuk Wardah Sensation ini, dia Euda Twilight Jadi dia bukan yang parfum gitu Tapi ketahanannya aku bisa jamin ini bisa dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Soalnya ini parfum aku jaman kuliah Dan itu beneran seawet itu wanginya Wardah Sensation Euda Twilight ini Dia punya wangi yang floral dan fruity gitu Jadi dia wangi buah-buahan dan bunga-bungaan Dan langsung aja masuk ke reviewnya Ini aku udah punya yang Peaceful Dan aku bakal semprot ke kertas gitu Dia bikin kaget Untuk Peaceful ini keterangannya harmonis atmosphere, feel your harmony Dia ada grapefruit, blackcurrant, apple, jasmine, and mango Ini wangi mango-nya kerasa banget sih Tapi nggak yang bikin enak dan bikin pusing gitu Ada wangi grapefruit-nya juga kerasa banget Blackcurrant, aku sih ngerasa tiga itu Grapefruit, blackcurrant, sama mango Ini wanginya enak, nyegerin banget Bisa kamu pakai di siang hari Ataupun di malam hari Pokoknya bisa untuk aktivitas sehari-hari lah ya Terus kalau aku nyum ini Aku ngerasa orang yang pakai parfum ini tuh Dia perempuan yang tenang Yang kalem Yang lembut juga Tapi pribadinya kuat Jadi kalau dia duduk diam aja Kamu bisa ngerasa dia tipikal orang yang Punya percaya diri yang tinggi gitu Tapi bukan tipe yang caper gitu ya Dia anggun banget Dan sangat percaya diri Untuk wangi yang peaceful ini Aku lumayan suka Karena dia sama sekali nggak ganggu Dan ini kan buah-buahan ya Fruit-nya tuh kayak nyegerin aja Dan emang bisa dipakai untuk siang hari juga By the way, ini jam 11-an Dan aku bisa banget untuk cium parfum itu Terus disini aku punya yang kuning Yang patient Patient ini Energic Poise Radiate Your Energy Dia ada mandarin orange Peer, jasmine, violet Dan juga vanilla Mari kita cium Tuh, dia kayak Tuk, tuk gitu Kalian nggak Tuh Kalian bisa ngerasa kan jadi ini Makanya harus agak jauh gitu Untuk nyemprotnya Wangi mandarin Orange-nya Kerasa banget Bener-bener kayak Wangi orange yang seger gitu Ini tipe kalau perempuan Yang happy Yang ceria Yang punya banyak energi Kayak ini tuh udah siang Tapi kamu masih semangat banget Ini udah malam Tapi kenapa kok Kamu masih semangat banget Ini tipe kalau perempuan yang kayak gitu Yang kalau misalnya kita ada di deket dia Kita nyaman aja Walaupun dia kayak Centil Bukan centil sih Kayak usil ya Lebih ke perempuan usil Itu kepribadian yang Ngerti nggak sih? Jadi aku menggambarkan wangi ini tuh Sesuai dengan kepribadian seseorang Tapi itu versi aku ya Dan wangi itu menurut aku bisa beda-beda banget Tergantung kalian interpretasinya seperti apa Tapi ini wangi Mandarin orange-nya kenceng banget Aku sih suka-suka aja Masih bisa aku tolerir untuk wanginya Nggak bikin pusing Cuman Ini di aku bukan tipekal yang aku gitu Tapi ini wanginya cukup enak Jadi buat kamu yang enerjik Yang kayak nggak habis banget energinya Tipekal parfum yang harus kamu coba Terus aku punya yang warna orange Yang joyful Ini ada peach, praline, chocolate, vanilla, sandalwood And Flynn, your honesty Let's try Ini tipekal cewek yang ceria banget Kayak Lo tuh nggak pernah sedih ya? Kok kamu semangat terus gitu? Penuh dengan enerjik Mirip dengan Hampir mirip dengan yang Mandarin orange Yang mana yang Passion tadi Cuman ini tipekal cewek yang bener-bener kayak ceria Dan ada jiwa-jiwa Kekanak-kanakan di dalam dirinya Cuman dia tetap yang anggun gitu loh Ngerti nggak sih? Jadi tipekal perempuan yang kayak Kalo ada dia di sekitar kita tuh Semua orang kayak happy aja gitu Karena ada dia Ini tuh wanginya kayak gitu Terus ini Yang kerasanya itu Peach-nya menurut aku cukup kenceng Peach-nya Vanillanya juga lumayan kerasa sih Kalo kamu suka yang vanilla-vanilla gitu Aku rasa kamu bakal suka sama yang joyful ini Next, selanjutnya aku punya yang warna hijau Yang purity Ini beauty in simplicity Embrace your beauty Ada max, geranium, muget, peony, dan juga rose Ini harusnya sih Enak ya Karena ada rose-nya Soalnya aku suka banget sama rose Dan setau aku di Instagram tuh kayak banyak banget juga Temen-temen yang kayak suka sama yang purity ini Jujur aku nggak suka sih Mungkin karena ada max-nya kali ya Ada max-nya Terus Aduh Aku nggak ngerti sih Hampir mirip Wangi parfum laki-laki Tapi Ini juga kerasa kayak Kamu abis mandi Abis pakai sabun gitu Dan sabunnya tuh masih Ada wangi sabun di Badan kamu Mungkin kalo misalnya kamu suka wangi-wangi yang kayak gitu Kamu bakal suka sama wangi ini Karena Ini aku ngerasa kayak Orang yang baru mandi Seger Wanginya kayak gitu Cuman aku nggak begitu suka sama wanginya Tapi ini beneran kayak wangi sabun yang Menyegarkan Abis mandi Fresh banget Tipe color perempuan yang pakai ini tuh kayak uang Dia perempuan yang ada jiwa-jiwa maskulinnya gitu Agak tomboy sedikit Tapi Ini disini keterangannya Embrace your beauty ya Cuman aku ngerasa kayak Ini tuh wanita tomboy sih Bisa dipakai di siang hari juga Cuman aku ngerasa Kalo kamu pakai ini di siang hari Kayak Kamu baru mandi ya jam segini Gitu loh Oke Itu dia untuk Purity Sekarang Last but not least Ada Bliss Yang warna pink Ini Rival your elegance Feminine elegance Rose Raspberry Citrus Max Dan juga Amber Mari kita kecium Ini wangi Rosenya kenceng banget Tapi masih bisa ditolerir gitu Masih nyaman Aku suka sama wangi rose Cuman ada rosnya kayak Nyengak banget gitu Ada juga yang kalem lembut Ini perempuan yang Anggun banget Super duper feminim Lady boss Percaya diri Tapi ada sisi yang Kalo Kamu Deket orang ini Kayak Kok dia Ada sesuatu yang dirahasiakan ya Atau ini orang gimana sih Ya gitu Jadi Orang tuh kayak penuh dengan Tanda tanya Penuh dengan rahasia Di dalam jiwanya Anggun banget Dan percaya dirinya juga Super duper tinggi Well Segitu sih menurut aku Dan untuk wangi-wangi dari Wardah Sensation ini Menurut aku wangi yang Nyaman juga Jadi Kayak kamu Usia berapapun Kamu masih bisa pakai ini Karena wanginya yang masih Settle lembut gitu Gak bikin yang nyengak banget Dan aku rekomendasikan Untuk kamu yang punya aktivitas Di siang hari Cocok banget sih untuk pakai ini Kalau untuk malam Menurut aku Masih agak kurang Elegan Untuk parfum dari Wardah Tapi untuk ketahanan Dari parfum ini tuh Dia dari jam 7 Sampai jam 6 Itu dia bisa wangi Padahal ini You the twilight Bukan you the parfum Tapi Menurut aku Bagus sih Dan banyak juga Yang bilang Kalau ini tuh Beneran seawet itu Karena aku sendiri Udah pakai Mungkin habis 2-3 botol Pas jaman kuliah Makanya aku review Produk ini lagi Well Segitu dulu sih Semoga kalian suka Dan kalau kalian suka Jangan lupa klik like-nya Comment di bawah Subscribe ke youtube channel aku Dan Aku juga pengen tau Kalau misalnya kalian udah Pernah coba Perfum ini Gimana sih pendapat kalian Comment di bawah ya Bye